Oke guys selamat datang di final UIC Unipin Indomaret competition tahun 2019 yang diselenggarakan dari oleh Unipin dan Indomaret serta support by KMKM Pontianak dan WA Organizer wadih asik oke kita disini ada 12 tim loh guys ada tim pertama itu dari NVO NGID Weapon kedua itu dari Envy Esports ketiga ada Black Horse Atim keempat Vigo Squad kelima XG with 7NP ke enam Bangro ketujuh Airpods Solid kedelapan itu ada KLPR Project kesembilan ada Ultimate Esports kesepuluh ada antisocial ke-11 ada next deal dan ke-12 itu ada XG Darkness jadi mereka udah melewati fase penyisian yang sangat panjang guys ada sekitar ada dua empat puluh delapan tim loh yang tanding di Pontianak sungguh rame sekali Oke guys Wah kita juga dapat minuman nih guys dari Point Cafe Point Cafe nih coba kita rasain ya hmm selama event ini kita bakalan dikasih makan minum nih hahaha endorse kita rasain dulu nih ah sam hahaha enak guys jadi jangan lupa kalian cobain minuman dari Point Cafe yang hanya ada di Indomaret ayo Bang bajunya masuk Bang geser sikit Bang Wah oke asik Oke sepertinya udah pada turun di sini kita lihat ada Black Horse Mereka udah berada di pik di pik ya dan Envyos juga udah berada di CT mereka udah pada turun semua guys dan disini di hanggar ada dari NJ ID mereka nyantai di hanggar sangat dekat dengan log tower dimana disana udah ada Envyos apakah terjadi peperangan di awal-awal bagi mereka dan kita lihat siapa yang bakal mati disini Oke guys kita lihat masih di officer dari Vigo squad itu udah ada di officer dari XG with Seven Envy mereka sebakalan stay di Cape Tower Crepton jadi mereka main di ujung-ujung di lain sisi dari tim 6 itu soalnya saya ingat-ingat lagi ya dari tim 6 Oh Airpods Solid dari Airpods Solid mereka berada Oh enggak kebalik guys kebalik mereka duduknya nih guys tim 6 itu Bangro tim 6 itu Bangro sedangkan tim 7 itu adalah AFF kemudian di sini dapat ini yang udah turun di sipiat itu ada ada dari tim KL PR Project sedangkan di sini ada dari Ultimate e-sport tim 10 ada antisocial yang udah turun di grepiat dan bullseye itu sangat dekat dengan beberapa tim dan kita lihat dari tim 11 itu ada tim nextel nextel juga udah jalan pakai mobil nih guys menyusuri factory dimana di luar sana itu udah ada dari tim Envyos yang berada di CT tapi sepertinya mereka semua tim tuh nggak bakalan pengen luar di awal-awal Wah ini tim 12 dari XG darkness hanya masuk tiga orang guys Oke guys kita minum lagi guys Aus nah asik sekali kalau kita sambil recording di Indomaret banyak promo-promonya guys ya kita masih menentukan peperangan di awal-awal dan sepertinya untuk kelas final mereka nggak bakalan luar di awal-awal guys dan disini sepertinya udah pala lengkap wah teriak-teriakan promosional sengaja di ini loh di nyaring-nyaringin biar kedengaran tuh hahaha ya oke sekali kan disini tuh tempat nyantai hangout yang enakan terus kalau beli pocor jangan lupa di Unifin sorry kali ini endorse-nya lain oke kita lihat masih Aji masih dari Seven and XGN Seven and V masih nyantai-nyantai dan tim enam dari timbangro juga masih berada di ujung dan sepertinya zona 1 udah mulai oke mau masuk sih ada yang luar Oke sepertinya dari NG ID udah ada war sih dari infonya war dengan dan disini udah udah ada war dimana Oh anti sosial Mervin dari KLPR Project sudah berhasil membunuh anti sosial kita lihat di masih melakukan scooping Oh anti sosial harus rata disini guys dia peringkat 11 dan kill 0 di lain sisi tim 12 dari XG Darkness sepertinya akan menyusul balik ke lobi lebih awal di sini Oh siap harus pulang ke lobi dari tim XG Darkness dan di atas yang melakukan war terjadi kita lihat kita nantikan apa yang akan terjadi apakah akan ada kill-kill yang sangat indah di sini masih kita tungguin nih Oh Envyos Envyos tadi war dengan siapa nih tadi KO dengan XG Darkness sepertinya Envyos dan berhasil meratakan di dekat sana sepertinya cukup dekat antara Envyos dengan NG ID kita lihat kita cukup dekat kita lihat disini ada XG with 7 NP ini mereka cukup dekat tapi enggak ada melakukan tembakan-tembakan sih disini antara NG ID dengan Envyos dan di satu sisi Envyos sudah berusaha masuk ke dalam room kemudian dari Black Horse juga berada di dalam zona mereka berada di atas selereng kota tua masih di pertengahan antara PIK dan kota tua mereka belum belum ada perencana jalan kayaknya sih dan di sisi Vigo squad mereka berada di graveyard tuh masih mau menuju ke kato masih kita tungguin nih apa yang akan dilakukan kita lihat disini ada Bangro juga Bangro masih belum kemana-mana masih standby disana ada di AFF airport airport solid dan sebagai jawara disini KLP Project enggak berhasil jadi full team dan harus mengorbankan satu tapi di satu sisi mereka berhasil mengeratakan empat tim eh empat yang anggota member dari anti sosial kita lihat tim sebelah neksil juga berada di mobil dimana Zas disini berputar-putar mencoba mencari Vision untuk menjaga teman-temannya yang udah berada di pocinok masih kita tungguin kan mereka mereka lagi ngapain dan di sisi Ultimate di pik itu Ultimate e-sport juga udah standby dan cukup dempetan mereka enggak bakal pengen maju kemana-mana karena mereka udah memberikan dua lain main di sekitar Nice udah di reka-deka tangga mereka kayaknya main sabar ya karena final ini enggak gampang enggak gampang itu bahkan waktu berbulan-bulan dan kesempatan mereka latihan juga besar di sini kita iya disini Envios di factory sudah dimasukin oleh Envios dan kita lihat cek di NJID kok mereka dekat-dekatan tapi enggak keluar ya disini ini sedikit aneh gitu kan mereka dempet-dempetan dan mereka seperti memiliki jalur jalur disitu kita lihat kita pantau dan kita masih menunggu ada mobil di hanya lewat dari tembakan berhasil apakah berhasil menjatuhkan satu member dari tim yang ada diseberang itu kalau nggak salah tim yang ada diseberang itu dari tim ultimate e-sport kita lihat apakah Black Horse akan memberikan penetrasi masuk ke dalam duluan atau mereka bakalan standby nungguin aja kita lihat disini ini sedikit cukup aneh sih tim satu dan tim dua kita lihat disana BLH ada Vigo ada Ava Aopan apa sih XG with 7nv masih standby berada di dekat Pochinov disana kita menantikan kita lihat yang ada dan sepertinya sudah ada suara tembakan tembakan di sini siapakah yang ditembak disini ya Oh sepertinya dari Air Fold solid udah ada Lakuan tembakan ditembak malahan oleh oleh saya lihat siapa tuh yang nembak dari atas oh masih belum terpantau nih disana sini Envyos dan NGID sudah dari tadi deketan tapi gak ngelakukan tembakan-tembakan apakah ini salah satu strategi saling menjaga tembakan atau apa kita gak tahu dan kita akan melihat aja dulu di satu sisi kita lihat BLH juga dilakukan tembakan-tembakan ke arah ultimate apa yang akan mereka lakukan disana ultimate sudah terkena knockdown satu orang dari NIS kita lihat dan dilemparkan bom kita lihat masih kita pantau ulti Zeus disini oh Saitama Saitama harus sekarat mau tidak mau dia harus melakukan sedikit medkit untuk menjaga HP mereka disini kita masih menunggu nih apakah yang terjadi dimana Zeus juga udah meniting-niting ya dan Andut oh Andut terkena flashbang lemparan flashbang satu demi satu dikeluarkan oleh dari dari Black Horse iya ada suara tembakan-tembakan disana iya kita lihat di satu sisi pocinok juga udah mengeluarkan airdrop kita lihat masih menunggu disini iya Black Horse Ava EXG with 7nv juga mulai coba masuk ke arah pocinok kita lihat iPod disini masih menunggu-nunggu dan disini juga tim 8 dari KLPR Project masih menunggu juga masih mengintai karena di depan mereka tuh udah ada envios dan NJID yang berdekatan dan belum ada tembakan-tembakan ya kita masih menunggu karena di pocinok tuh kurang enak sih untuk war-war disini karena mereka juga masih menjaga skor gitu kan dan zona juga masuk ke arah pocinok jadi mereka tiga tim yang ada disini ada dari NJID envios dan satu lagi kalau gak salah saya ini si si Airpod mereka gak perlu kemana-mana mereka stand by hanya menunggu dari sisa-sisa tim yang lain yang mau masuk ke dalam kita tungguin dan disini NJID sudah mendapatkan 4 kill kita lihat mereka apakah melakukan apa-apa mereka sebagai juara dari pod 1 akan melakukan sesuatu yang spesial yaitu mendapatkan Buya di ronde pertama kita lihat masih menenting-menenting aja di pocinok di pocinok gak ada war mereka masih menjaga dan belham black horse mencoba masuk ke dalam zona disini kita tungguin apa yang mereka lakukan kita lihat masih kita tungguin disini dan kita lihat disitu XG sepertinya wakalan luar oh melawan dari tim Bangro kalau gak salah saya itu Bangro tim tim 6 ya bener disini Bangro mencoba memasuki zona dan dimana disana ditahan oleh XG kita lihat masih kita tungguin oh sepertinya Aji bakalan terjatuh iya Aji terjatuh dan sudah terkena zona di sejauh sana di Reno berada dan sepertinya harus rata disini menyisakan satu orang member oh menyisakan satu orang member Reno dan harus dan dapatkan satu kill Sisa satu orang member Dari XG with 7 NT Dan di atas sana AFF juga mulai mencoba melakukan penetrasi Masuk menyerang Tim-tim lain Iya Belhan dan Stork berhasil mendapatkan Kill 5 Dan disana Envios dan NGID berada berdekatan Dan tidak ada war Masih menunggu-nunggu Kita lihat Menunggu Iya Masih saja menunggu disini Iya Masih misalkan 23 orang Dan berapa nih Ada 5 tim 6 tim Oh masih banyak guys Masih banyak sekali Iya Apakah akan terjadi tembangan Karena NGID sudah berada Di depan Envios Karena mereka dari tadi berdekatan nih Belum mawar Kita lihat Dan di luar sana Sudah ada suara tembakan-tembakan Apa yang akan dilakukan Kita masih menunggu Apa yang akan mereka lakukan Dan disana Vigos Melakukan tembakan-tembakan Dan NGID sudah berada di dalam zona Dimana Terjadi tembakan-tembakan NGID sudah terjatuh Misalkan Lois disini Oh Misalkan 3 orang membernya Apa akan ditolong Iya Disini Reno harus terkenak out Dan Envios Kembali lagi Dan harus Romy disini Sekarat mencoba Apakah Romy berhasil mengkill Kita lihat Masih menunggu Iya Iya Ditembak-tembak lagi Disana Mirza Masih darah pull Apakah mampu memberikan Menjaga Romy disini Di satu sisi Black horse Gawar disana Kita masih nantikan Apa yang akan terjadi disini Dan zona berada Di dekat rumah labirin Pochinac Dimana Itu dekat dengan NGID NGID Udah enak-enakan sih Berada di dalam Jadi mereka tinggal nungguin Kita lihat Iya Terjadi tembakan-tembakan Dari Ini Romy Kertembak dari belakang Dan Tim black horse Terkenak disini Dimana Masih ada tim AFF Yang full member Iya Cuman nanti Terjadi tembakan terus-menerus Oleh Steve Kita masih nantikan Apa yang akan dilakukan mereka Iya Dan sepertinya Envyos juga harus Rata ya Disini menyisakan Satu orang Satu orang Tiga Tiga Empat Squad Iya Dan terjatuh guys AFF AFF terjatuh Belha berhasil meratakan Apakah Belha mampu Melakukan Buya Ternyata Masih sisa Empat Empat orang yang hidup Dan disitu Masih sangat kuat Dari KLPR Project Mereka masih ada Masih ada Tiga member Dan berhasil Mensecure Delapan Berhasil mengkill Disitu Berhasil Melakukan Kill Buya Untuk KLPR Project Oke guys Selamat guys Mantap kalian Sudah mengamankan Poin Sepertinya